Pemirsa seorang bocah berusia 2 tahun di Palawalimandar, Sulawesi Barat, viral di media sosial. Lantaran diklaim memiliki kelebihan dan kemampuan melampaui anak di atas usianya, lantaran pandai menghafal Al-Quran. Bocah yang diketahui bernama Habib ini, bahkan dengan mudah menunjukkan bacaan Al-Quran saat ditanya oleh guru mengaji. Namanya Habib, bocah berusia 2 tahun, asal kecamatan Campalagian, Palawalimandar ini, membuat pengguna media sosial takju. Lantaran memiliki kemampuan melampaui anak seusianya dalam menghafalkan Al-Quran hingga 30 cus. Dalam video berdurasi 2 menit yang diunggah di media sosial Facebook ini, terlihat bocah Habib bersama sejumlah anak-anak seusianya, diminta oleh guru mengaji untuk menunjukkan beberapa ayat suci Al-Quran. Meski terlihat santai sambil menikmati cemilan, namun saat ditanya oleh sang guru untuk menunjukkan bacaan Al-Quran, bocah ini dengan sigap menunjukkan beberapa ayat yang dimaksud oleh gurunya. Ia bahkan dengan terlihat lincah membuka satu persatu ayat dan bacaan Al-Quran, yang dimaksud oleh guru mereka dengan tujuan untuk menguji kepintaran Habib dalam menghapal Al-Quran. Habib merupakan salah satu murid di pendok pengajian Al-Furqan Campalagian. Video bocah ini pun kini viral di media sosial, sejumlah netizen kagum dan memuji kelebihan bocah ajaib ini. Kemunculan bocah penghafal Al-Quran memang bukan baru pertama kali terjadi. Sebelumnya pengguna media sosial juga dihebalkan dengan cerita viral, seorang bocah berusia 2 tahun asal negeri jiran Malaysia, bernama Syed Maud Sahir karena menghafal 42 surat dalam Al-Quran. Dari Pelawali Mandar, Kustara Sainal, ANYUS melaporkan.